Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Negara Malaysia dan Indonesia bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan membahas hubungan kedua negara, termasuk soal rencana pembentukan badan negara produsen minyak sawit. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berkunjung ke Istana Bogor bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan minggu siang ini rencananya membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan kedua negara soal badan negara-negara produsen minyak sawit dunia. Pertemuan juga dihadiri beberapa menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menko Maritim, Menteri Perindustrian, dan Kepala Staf Kepresidenan. Kedua negara sepakat akan membuat standar baru minyak kelapa sawit dunia. Harmonisasi standar baru ini akan menjadi standar yang ramah lingkungan yang kita harapkan akan memberikan manfaat kepada 4 juta petani sawit yang ada di Indonesia dan kira-kira 300 ribu tani sawit yang ada di Malaysia. Kedua negara juga sepakat membangun zona ekonomi hijau atau green economic zone untuk meningkatkan nilai tambah dengan memproduksi produk bahan bakar ramah lingkungan. Ada prinsipnya, Malaysia bersetuju untuk menjadi rakan usaha sama, rakan kongsi untuk membangunkan sebuah kawasan green economic zone yang akan diputuskan di sebuah kawasan di Indonesia. Pembentukan badan negara-negara produsen minyak kelapa sawit dunia disepakati dalam pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia 3 Oktober lalu. Pertemuan tingkat menteri tersebut membentuk badan yang diharapkan dapat mengatur stabilitas produksi dan harga minyak kelapa sawit mentah dunia. Indonesia dan Malaysia saat ini merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total pasokan sekitar 50 juta ton atau 85 persen produksi dunia. Ardia Rahma, Rifandwi Astono, melaporkan untuk NET. Terima kasih.